Seorang mahasiswi cantik di Gorontalo harus mendekam di penjara Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan 11 unit laptop Ironisnya perbuatan itu dilakukan untuk membiayai pacarnya yang gemar berjudi online NNP, mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini Hanya bisa pasrah saat diboyong petugas Polresta Gorontalo Kota Usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop Kasus ini terungkap dari laporan seorang teman kuliah tersangka Dimana tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas Namun setelah berbulan-bulan tidak kunjung dikembalikan Setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, ternyata korban tidak hanya satu orang Melainkan ada 11 laptop yang digadaikan oleh tersangka di 3 tempat berbeda Yang mana motifnya ini adalah mereka meminjam Dia meminjam, tersangka ini meminjam kepada Dan rata-rata ini adalah temannya, teman kuliahnya Dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai Namun ternyata laptop ini diagadekan Sementara itu dalam pengakuan pelaku, dirinya nekat melakukan tindak pidana tersebut Lantaran memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tersangka dianjam dengan pasal 372 Junto 64 KUHP Dengan hukuman paling lama, 4 tahun penjara Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, Ayus melaporkan